Halo cofrens, disini kita ada soal menentukan modus dari sekumpulan data berikut ini. Yuk sama-sama kita kerjakan soalnya, perhatikan penjelasan kakak baik-baik ya. Dalam soal disini kita lihat terdapat data dari tinggi badan beberapa siswa dalam satuan sentimeter. Untuk menentukan modusnya, mula-mula kalian harus tahu nih, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau yang jumlahnya paling banyak. Nah disini sebelum kita menentukan modusnya, mula-mula kita tuliskan datanya dalam bentuk tabel nih cofrens. Yaitu tabelnya terdiri dari kolom tinggi badan dan kolom banyaknya siswa. Kita lihat dari data siswa disini yang paling rendah tinggi badannya adalah 140 cm. Kita lihat dalam datanya yang tinggi badannya adalah 140 cm ada 1, 2, 2 orang siswa. Maka disini kita tuliskan banyaknya siswa ada 2. Nah selanjutnya untuk tinggi badan 141 cm ada 1 orang siswa, 142 cm ada 2 orang siswa, 143 cm ada 1 orang siswa. Nah disini untuk menentukan modusnya maka kita harus menentukan nilai yang paling sering muncul nih cofrens atau yang jumlahnya paling banyak. Disini yang jumlahnya paling banyak maksimal hanya 2 nih cofrens. Maka kita lihat untuk modus dari data tinggi badan beberapa siswa disini yaitu yang tinggi badannya 140 cm, 142 cm dan 144 cm. Berarti dapat kita simpulkan modus dari data tinggi badan beberapa siswa adalah 140 cm, 142 cm dan 144 cm. Nah mudah banget kan cofrens? Kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Kalian hebat! Yuk semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di soal yang lain.